Alhamdulillahirrohabilalamin Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Gak mungkin Semua manusia yang namanya hidup Pasti punya masalah Apakah dengan suami Istri Anak Saudara Orang tua Mertua Atau siapapun Yang sering dilakukan oleh yang namanya manusia Selalu ingin dirinya yang menang Orang lain kalah Jarang yang pernah memikirkan Bagaimana agar semua menjadi sebuah komunitas yang bersama-sama bahagia Dalam tema kali ini adalah Menyelesaikan masalah dengan menghadapi orang negatif Agar kita ini menjadi positif semua Yang menarik adalah Seringkali kita ini dendam Marah Jengkel Muak Terhadap orang-orang yang membuat kita Negatif Atau kita menilai orang itu negatif pada kita Bagaimana solusi Menghadapi Orang-orang negatif ini Tidak ada cara lain Yang pertama Kita harus mempunyai kelapangan berpikir Kelapangan jiwa Yang luas Hati yang luas Hingga Kita bisa melakukan nomor satu Maafkan dia yang negatif Bisa suami Istri Anak kita Atau siapapun sekitar kita Bos kita Karyawan kita Dan seterusnya Bukankah di Al-Quran dan Hadis Antara kata memaafkan Dan minta maaf Jelas berbeda Banyak yang mana Bahkan mungkin tidak pernah kita Lihat Meminta maaf Tapi yang sering sekali adalah Memaafkan Misalkan di Surat Al-Imran 134 Ciri-ciri orang bertakwa itu Loman Tahan marah dan memaafkan Cuma tiga Maka maafkan dia Yang Membuat kita ini negatif Dia berbuat negatif pada kita Nomor dua Doakan yang baik Setiap kita berdoa Itu esensinya Kembali pada diri kita Al-Baqarah Al-Baqarah 186 Jelas sekali Allah itu Dekat sekali dengan kita Minta lah Padaku Kata Allah Dalam firmannya Maka aku akan beri Doakan yang baik Suamimu Istrimu Anak-anakmu Atau siapapun yang membuat kita Negatif Maafkan dia Doakan dia yang baik Akan kembali pada diri kita Yang nomor tiga Kalau kita sudah memaafkan Mendoakan Ajak dia baik Baligwani Walau ayat Sampaikan Walaupun pahit Satu ayat yang baik Dan benar Watawasobilhak Watawasobissober Ayo Ajak dia baik Dan penuh dengan kesabaran Sampaikan yang baik Ajak Ajak Tidak aku ciptakan Jin dan manusia Firman Allah Kecuali untuk beribadah Maka ajak Ajak baik Soal dia ikut baik Atau tidak Bukan urusan kita Urusan dia Kalau kita ngajak dia menjadi baik Alhamdulillah Kalau kita ajak dia tetap menjadi jelek Urusan dia tetap katakan Alhamdulillah Kita tidak ada hak Yang berhak Dan kuasa Merubah Cucuman Allah Azza wa zala Maafkan dia Doakan yang baik Ajak yang baik Nomor empat Usbatun Hassanah Beri contoh yang baik Dan benar Rasulullah s.a.w Selalu Tidak cukup dengan tutur Pikir Tetapi Rasulullah s.a.w Selalu dengan memberi contoh Sebelum berpikir Sebelum berbuat Sebelum berkata Masya Allah Ini luar biasa Beri contoh Jangan sampai seorang ayah Hanya bilang Nak sholat mahrim Sholat mahrim Ke masjid Tapi bapaknya Tidak pergi ke masjid Jangan sampai seorang ibu Nak ngaji 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 Tapi ibunya Tidak pernah ngaji Atau apapun lah Jangan sampai seorang bos Hanya merintah Merintah Tapi tidak pernah melakukan Sesuatu yang baik Usbatun Hassanah Kalau sudah memaafkan Mendoakan yang baik Terus mengajak baik Terus memberi contoh yang baik Tinggal satu langkah lagi Saudaraku Yaitu tawakal Wah Kenapa kita bertawakal Lagi-lagi kita ini tidak berkuasa Membentuk Merubah Atau apapun Yang bisa merubah Membentuk Cuman Allah Azzawazalah Mudah-mudahan dengan Lima dasar ini Memaafkan Mendoakan Mengajak yang baik Memberi contoh Dan bertawakal total Kepada Allah Azzawazalah Insya Allah Orang-orang baik ini Akan menjadi Penerang Sehingga bisa menjadi Banyak orang baik Kalau atau tidak Kita sudah berbuat baik Semoga kita menjadi Contoh-contoh yang luar biasa Semoga Yang menonton ini semua Bisa bermanfaat Untuk dirinya Keluarganya Orang-orang yang dicintai Sehingga semakin banyak orang baik Maka Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi Lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!